ya yang kedua adalah dokter titol ini menarik juga ini tentang mitigasi karena apapun itu kalau kemudian kita bisa memprediki kita bisa mengantisipasi sehingga kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih kompresif terhadap penggunaan bentuk biasa ini dokter ini staf pengajar dan tapi Departemen psikiatri dokter sutomo supaya beliau menyelesaikan dokter psikiater di dokternya di Udayana psikiaternya di Erlangga konsultan di dalam adiksi tahun 2012 dalam organitas silakan dokter waktu secukupnya nanti pertanyaan akan kita bahas di sesi pada saatannya jawab silakan dokter ya terima kasih dokter Rony atas kesempatan yang diberikan saya izin untuk share materi jadi pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menyampaikan risiko dan upaya mitigasi risiko penggunaan benzodiazepine di fasilitas kesehatan ini sudah bisa kelihatan ya dokter Rony udah baik ya selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai sejahtera bagi kita semua yang terhormat para senior guru besar dan teman sejawat semuanya izinkan saya ya melanjutkan ini ya materi ini jadi sebagai pendahuluan tadi itu sudah dibahas banyak oleh prop Elmeda ya tapi karena ini ya menjadi tugas saya maka harus saya sampaikan jadi benzodiazepine adalah hipnotik sedatif yang sering digunakan karena efekasinya terlebih baik ya jadi bagus untuk insomnia kecemasan itu efekasinya bagus tapi yang perlu diingat ya nanti kita lihat satu persatu baik itu efek samping maupun risikonya nah mekanisme kerjanya tadi juga sudah disampaikan dipengaruhi neurotransmitter gaba yang ada di otak pertama kali ditemukan tahun 1950 dan digunakan secara klinis sekitar 1960 10-20 persen masyarakat menggunakan benzodiazepine secara rutin memang data di Indonesia ini masih kurang tentang benzodiazepine tapi secara legalitas benzodiazepine bisa atau mirip ya dengan zat-zat psikotropik maupun narkotik yang lain yaitu ada yang legal dan ada yang ilegal artinya dalam memperolehnya maupun pengadaannya itu bisa ya legal itu artinya ya melalui prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundangan kalau ilegal itu biasanya yang tanpa prosedur yang baik atau pakai lewat ya lewat pasar gelap itu dari yang legal pun bisa bermanfaat tapi juga bisa disalahgunakan nah yang disalahgunakan ini yang akhirnya berbahaya bagi penggunanya kalau yang ilegal ya sudah sudah sebagian besar disalahgunakan gitu nah kalau kita lihat ini ya tadi saya katakan persepan benzodiazepine untuk Indonesia kita kesulitan saya cari-cari belum ketemu walaupun ketemu itu hanya sifatnya lokal ya ini saya dapat dari National Health Statistic Report di Amerika penggunaan atau persepan benzodiazepine pada tahun 2014-16 itu begitu ya begitu tinggi secara keseluruhan dikatakan bahwa dari 100 orang yang diberi resep itu 27 itu mengandung benzodiazepine ya kemudian secara keseluruhan itu wanita itu 34 dari 100 kalau laki-laki 20 dari 100 nah makin tinggi umurnya itu ternyata penggunaan benzodiazepine makin meningkat juga ya jadi ini umur 18 sampai 44 45 64 65 dan seterusnya itu makin lama makin tua makin tinggi dan terbukti bahwa ternyata wanita itu lebih banyak mendapatkan atau meminta resep yang mengandung benzodiazepine sedangkan pengguna penggunaan benzodiazepine berdasarkan pembiayaan ini juga masih di luar ya di Amerika itu yang private itu tinggi pada umur-umur muda ya umur ini umur muda 18 44 sampai sampai 64 itu artinya biaya sendiri ya kalau yang yang lain ini pakai Medicare ya Medicare itu kalau di Amerika itu adalah untuk orang tua kemudian untuk orang yang mengalami disabilitas itu dapat Medicare kalau Medicaid itu untuk orang-orang yang tidak mampu nah ini tapi ternyata pada umur tua ini juga terjadi peningkatan ya 79% ya karena memang dijamin oleh pemerintah ya mereka membutuhkan ya diberi ya karena memang itu haknya gitu kemudian karena farmakologinya tadi sudah sudah disampaikan oleh Prof. Elnida saya kira jadi disini menginhibisi meningkatkan inhibisi GABA ya nah kerja GABA itu pada alpha-1 GABA-A antara lain ya sedasi, ataxia, amnesia, amnesia anterogrid, can mencegah kejang alpha-2 GABA-A dan alpha-3 GABA-A anticemas anti kejang, relaksan otot kalau alpha-5 GABA-A mempunyai peran di dalam amnesia antire collateral sediaan bisa oral ada yang di suntikkan ada yang hisap dan supositoria. Benzodiazepin mempuncangi waktu paruh yang lama. Meskipun hal-lipenya tadi ada yang pendek, tapi di dalam darah itu kalau diperiksa itu bisa sampai beberapa hari, sampai beberapa minggu. Indikasinya saya kira tadi sudah disebut. Insomnia, serangan, cemas, manik, kejang, relaksan otot. Kemudian yang berhubungan dengan bangkuan psikiatri pada pasien-pasien mania, psikosis terinduksi set, psikosis akut, agitasi, dan depresi. Yang lain itu bisa untuk general anestesi, untuk orang-orang yang mual dan muntah, diberi anti-muntah biasa, tidak bisa, itu biasanya pakai benzodiazepin juga. Ini jenis sediaan benzodiazepin berdasarkan dosis, ekwivalen maupun waktu paruhnya. Jadi kalau kita lihat ini, yang di atas itu waktu paruhnya pendek. Jadi kalau kita mau pakai yang untuk menginduksi tidur saja, itu cukup yang waktu paruhnya pendek. Karena butuhnya akan awal-awal saja. Makin turun ke bawah, di sini makin panjang waktu paruhnya. Kalau waktu paruhnya panjang, hati-hati kalau orang mau, misalkan untuk tes kesehatan sebagai calon pegawai. Sekarang kan diminta itu ya, bebas napsa, bebas narkoba. Ini hati-hati. Jadi kita bisa menyarankan berdasarkan waktu paruh ini. Angka kematian akibat penggunaan benzodiazepin. Ini ada jurnal yang mengungkap ini, tapi juga di Amerika, bahwa makin tahun itu ternyata makin tinggi. Tapi di sini makin tingginya itu untuk semua benzodiazepin. Dari 1999 yang dikit ya, sampai tahun 2020 itu mencapai 12.290 per tahun. Namun perlu diketahui kematian di sini, yang biru ini adalah kematian semuanya. Tapi kalau kematian itu akibat kombinasi antara benzodiazepin dan opioid, itu ada di garis kuning ini. Kemudian kalau benzodiazepin saja memang tidak terlalu banyak, tapi cukup mengkhawatirkan. Artinya benzodiazepin ini bisa membuat orang meninggal. Efek samping. Pengantuk, pusing, letih, disartri. Ini hati-hati. Nanti berhubungan dengan akibat dari ngantuknya. Mungkin bisa kecelakaan, ataksia, risiko jatuh, hendaya psikomotor, gangguan memori, konsentrasi, amnesia, dan emosi yang tumpul. Sedangkan risiko penggunaan benzodiazepin, ini yang kita bahas, memang banyak. Mulai dari fisik, bisa terjadi overdosis atau intoksikasi, ketergantungan, putus zat benzodiazepin, kecelakaan atau luka akibat sesudah menggunakan zat tersebut, dia mungkin ngantuk, menjalankan mesin, atau mengendarai kendaraan. Kemudian ada juga benzodiazepin, tablet yang disuntikkan. Jadi pada pecandu-pecandu itu sering seperti ini. Tabletnya digerus, dikasih akuades, ataupun kadang-kadang itu air mineral itu, air minum, kemudian disuntikkan. Itu bisa terjadi iritasi, abses, gangren, penemuni, dan sebagainya. Dulu ada yang parah itu ya. Nyuntik di tangan, sampai tangannya gangren, akhirnya diamputasi. Itu salah satu contoh risiko penggunaan secara fisik. Neuropsikiatri. Risikonya apa? Ada yang daya ingatan, anterogrid, amnesia. Kemudian kecemasan, depresi. Bisa psikosis. Disindivisi paradoksikal. Tadi sudah disebut juga oleh Pro Almeda. Delirium, karena overdosis maupun putus zat. Secara sosial juga mengakibatkan dampak buruk pada hubungan atau interaksi di dalam keluarga. Demikian juga dalam pekerjaan, finansial, hubungan interpersonal maupun sosial. Pasien yang berisiko menyalahgunakan benzodiazepine ini ternyata bisa diprediksi. yang mungkin bisa menyebabkan itu antara lain, pasien yang insomnia. Jadi tidak bisa tidur, tiap kali tidak bisa tidur, menggunakan atau mengkonsumsi benzodiazepine. Akhirnya menjadi ketergantungan. Dan nanti berakibat lanjut. Nyiri kronis. Kemudian pasien dengan ketergantungan alkohol, opioid. Ini biasanya kalau dia lagi tidak dapat alkohol atau opioidnya sebelum mengalami kejalan withdrawal, maka dia menggunakan benzodiazepine. Kalau ketergantungan stimulan, itu biasanya setelah dia menggunakan stimulan, dia aktif, mungkin begadang, sampai pagi atau sedang didiskotik, pulangnya masih seger, tidak bisa tidur. Maka dia mengkonsumsi benzodiazepine agar bisa tidur dengan nyenyak. Lalu juga pasien-pasien dengan penyalahgunaan sesat yang lebih dari satu macam. Yang lain adalah gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik, agorapobia, psikotip, depresi, dan kepribadian antisosial. Kalau kepribadian antisosial ini memang bisa diprediksi jauh-jauh sebelumnya. Karena dia akan menghalalkan semua cara asal apa yang diinginkan bisa tercapai, termasuk penggunaan sesat ini. Sekarang kita bicara tentang intoksikasi atau overdosis benzodiazepine. Pasien biasanya mengantuk, bingung, disartri, ataksia, ada hindaya koordinasi dan konsentrasi, kalau parah bisa koma dan depresi nafas. Ini yang biasanya bisa menimbulkan kematian. Ini bisa, kalau mereka pakai sendiri itu yang sering adalah akibat interaksi dengan zat lain, khususnya golongan opioida. Ketergantungan benzodiazepine. Biasanya terjadi setelah pemakaian reguler, bahkan 4-6 minggu dengan dosis teraputik, itu bisa mengakibatkan ketergantungan. Gejala withdrawal dilahsat, dihentikan, atau dikurangi. 30% pengguna benzo akan menjadi ketergantungan. Jadi penggunaan ekvivalen dengan diasopam 15 mg selama 3 bulan. 40% akan putus zat, 70% putus zat setelah 6 bulan. Pasien-pasien yang ketergantungan ini menjadi toleran terhadap efek hipnotik sedatif. Tidak dapat berhenti walau mengetahui bahwa penggunaan benzodiazepine itu menimbulkan risiko. Itu salah satu ciri ketergantungan. Bila sudah ketergantungan, maka pasien sulit untuk berhenti. Ini gambaran orang yang sedang mengalami terapi, menggunakan terapi benzodiazepine. Kalau ini dia mengalami kecemasan, ini baseline-nya, garis normalnya, dia diterapi. Ini waktu, ke kanan ini. Kecemasan ini diterapi, bagus. Efikasinya bagus. Tapi kalau berlanjut, lama-lama terjadi tolerans. Ketika tolerans, dia ada kemungkinan mengalami efek withdrawal di sini. Nah, efek withdrawal ini, kalau tidak diberikan benzo, ada kemungkinan. Memang ada kemungkinan bisa membaik. Jadi normal lagi. Tapi tidak jarang, maka dia tetap mengalami kecemasan atau ansietas. Nah, putusnya benzodiazepine, ini biasanya terjadi ribon. Pada terapi benzo, pada pasien-pasien insomnia, gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik, agorapobia, yang dihentikan secara mendadak terapinya. Timbulnya gejala putusnya tergantung waktu paruh. Umumnya waktu benzodiazepine yang kerjanya cepat, onset 1-2 hari setelah berhenti, itu baru muncul gejala putus zat, dan lamanya bisa 2-4 minggu. Untuk benzo yang kerja lambat, onsetnya 7-10 hari setelah berhenti, dan lamanya bisa lebih dari 8 minggu. Risiko dan keparahan putus zat meningkat pada pasien-pasien yang menggunakan benzodiazepine yang kerja cepat, dosis tinggi, keperibadian penggunanya, misalnya keperibadian antisosial. Kemudian ada komorbiditas medis, dan juga pengguna alkohol atau zat lain. Gejalanya bisa mengenai somatik, psikologik, dan perilaku. Gejala putus zat secara klinis pada somatiknya biasanya berkeringat, pasiennya tremor, geduten, nyeri atau kaku otot, parestesi, gangguan pengelihatan, mata kabur, gangguan saluran cernak, pingsan, menuragi, nyeri payudara, kemudian secara psikologis biasanya muncul insomnia, mimpi buruk, cemas, irritable, gangguan memori dan konsentrasi, hypersensititas sensory, tersinggung dikit atau diomongi dikit saja, sudah marah. Distorsi body image, jadi dia tidak puas melihat tubuhnya sendiri. depersonalisasi, depersonalisasi, derealisasi. Bisa juga pada sindrom otak akut, terjadi disorientasi, delirium, dilusi, paranoia, halusinasi, sampai kejang-kejang. tata laksananya bagaimana? kalau putus zat, benzodiazepine. Kita lakukan anamnesis, tanyakan dia ketergantungan benzodiazepine yang jenis apa? Short acting atau long acting. Ini untuk melihat, untuk tata laksana nantinya. kemudian dosis terakhirnya berapa yang digunakan? Dan kapan penggunaannya tentunya? Penggunaan zat lain atau alkohol ada enggak? Karena kalau ada zat lain, ini juga akan memperberat atau menjadi komplikatif. Perencanaan terapinya. Riwayat psikiatrinya, apakah ada ansietas, ada psikotik, atau ada obat-obat lain yang digunakan? Setelah itu, bisa kita lakukan penapisan urin napsa dengan urin toksikologi. Itu bisa kita lihat ada zat apa saja di dalam tubuh pasien ini. Kemudian penata laksanaan dengan rawat inap. Kalau tata laksana putus zatnya sedang, itu langkahnya adalah tenangkan. Tenangkan pasien. Supportive umum. ABC-nya itu diperbaiki. Observasi tanda vital. Dan bisa dilakukan pemeriksaan MMSE. Minimental examination. Tidak 4-8 jam. Kemudian kalau dia short acting diganti long acting. Kita ekipalenkan dengan diasepam. Jadi dia pakai dosis berapa. Itu ekipalen diasepam berapa. Dilihat di tabel tadi ada. Kemudian dari pertama sampai keempat itu berikan 40-80% dari dosis yang biasa dipakai dalam dosis terbagi sampai gejala putus zat tidak jelas. Hari kelima dan selanjutnya secara bertahap kita turunkan 10% dari dosis harian awal. Bila terjadi gejala putus zat perlambat pengurangan atau kembali ke dosis sebelumnya. Jadi memang penurunan ini tidak mutlak. Harus 10% tiap minggu misalnya. seperti itu. Tidak. Kalau memang nggak bisa mungkin hanya 5%. Kami saya dalam menangani beberapa kasus seperti itu. Turun 10% itu sudah nggak bisa. Apalagi kalau ketergantungan alfrasolam gitu. Dia gelisah banget. Jadi turunnya dikit-dikit saja. 5%. Memang waktu terapi menjadi lebih lama. Tapi pasien merasa lebih nyaman. Kalau putus zatnya berat, maka kalau bila perlu dirawat di ICU. Di sini diberikan drensodiasepin 10 mg IP lambat. Ulangi 30 menit bila perlu. kemudian penyebab lain, delirium atau kejang, apakah ada, itu perlu diatasi juga. Kalau ada halusinasi, bisa diberikan haloperidol injeksi 2,5-5 mg PM atau oral tiap 4-6 jam. Pasak akut. Kalau sudah lewat, maka monitor gejala putus zat lanjutkan dengan diacepam oral 840-80 mg dibagi 3-4 dosis selama 2-3 hari. Tapi ini juga tergantung dosis awal yang dipakai tadi ya waktu ketergantungan. Setelah pasien stabil kurangi diacepam 10% hingga dosisnya 20 mg per hari. setelah penata laksanaan setelah rawat inap, maka kurangi dosis diacepamnya secara bertahap. Monitor pasien harian, mingguan, kemudian ya ini sesuai kondisi tentunya ya. Kalau kondisinya masih labil mungkin harian, tapi kalau sudah stabil mingguan nggak apa-apa. Kemudian lakukan penata laksanaan putus zat rawat jalan. Baik untuk gejala putus zat ringan, misalnya tanpa kejang itu, itu cukup rawat jalan, tidak mempunyai riwayat menggunakan alkohol atau zat lain, tidak mempunyai penyakit fisik atau mental, diacepam diberikan di bawah atau lebih kecil dari 40 mg per hari, beri dukungan dan menyusun rencana bersama pasien. Jadi jangan lupa behavior terapinya nanti ya. Penurunan dosis benzodiazepine diturunkan secara bertahap. Kurangi 5-10% setiap 1-2 minggu. Kemudian lihat responnya. Apakah ada cemas, kualitas tidurnya apakah sudah bagus, masih tremor apa nggak. Kalau nggak, turun terus. tapi bila terjadi putus zat, maka tetap pada dosis sebelumnya sampai pasien betul-betul stabil. Ini mirip terapi dengan rumatan metadon. Sejenis itu saya kira. Kemudian dosis akhir pengurangan, dosis terakhir di bawah 20 mg per hari adalah paling sulit bagi pasien. Mau berhenti itu makin sulit. yakinkan pasien bahwa pengurangan dosis adalah yang paling nyaman. Di ACPAM harus diminum tepat waktu. Jadi kalau tadi 3-4 kali ya dibagi dalam 24 jam itu. Jangan mengikuti misalnya makan pagi, makan siang, makan malam. Itu nggak bisa. Maka waktu malamnya dia akan muncul kejala withdrawal. dukungan psikologis adalah penting. Kemudian beri informasi dan edukasi. Pasien harus menerima dan berdekat untuk berhenti. Detoksifikasi adalah langkah pertama. Farmakoterapinya substitusi dengan benzodiazepine kerja lambat. Kemudian terapi psikologinya bisa pakai CPT, counseling, dan psikoterapi supportive yang lain. dukungan dari keluarga dan teman ini sangat penting. Tapi sebaliknya teman-teman yang justru mempengaruhi dia untuk menggunakan benzodiazepine harus dijauhkan. Jangan dibiarkan dekat dengan teman. Dengan teman tersebut maksudnya. Perubahan gaya hidup. Ajarkan untuk melakukan olahraga, mungkin main musik atau mendengarkan musik, meditasi, dan lain-lain secara rutin. Ini upaya mitigasi risiko penggunaan benzodiazepine. Jadi untuk mengurangi bahayanya, menurunkan bahaya dari risiko penggunaan benzodiazepine, kita waktu praktek baik itu psikater maupun dokter umum, berikan benzodiazepine hanya untuk jangka pendek. Sedapat mungkin 2-4 minggu. Untuk pasien yang cemas, hati-hati pemberian benzodiazepine. Artinya terapinya itu tailor-made. Artinya jangan pakai patokan umum. Oh, pasien itu dapat misalkan dikasih lorasepam 2 mili. Ini juga bisa kasih lorasepam 2 mili. Jangan. Kalau pasien cemas, sedapat mungkin atau serendah mungkin kalau bisa dosisnya. Karena risikonya tadi bisa terjadi ketergantungan. Hati-hati bila ada riwayat ini. Pembelian benzodiazepine di pasar gelap. Sekarang itu banyak obat-obatan dari Filipin, Malaysia, kemudian dari India. Itu dengan mudahnya. Bahkan di aplikasi online itu juga banyak bisa dapat itu. Jadi hati-hati kalau ada riwayat ini. Kemudian juga ada riwayat dokter shopping. Jadi dia pindah-pindah dokter, setiap dokter dia minta resep benzodiazepine. risiko penggunaan alkohol atau sat lain. Terus perubahan dalam mood termasuk kejalan depresi. Jadi kalau ada hal-hal ini kita harus waspada. Berikutnya adalah ajarkan pada pasien untuk mencintai dan mensyukuri hidup. Banyak orang yang tidak bisa bahagia karena tidak pernah bersyukur. kalau tidak bersyukur dan tidak pernah bahagia akibatnya dia cari kebahagiaan dengan cara lain. Salah satunya penggunaan sat tadi. Lalu kenali kelebihan yang ada dan kembangkan bakat, minat, serta hobi. Kenali kekurangan diri yang ada sadari dan tinggalkan hal-hal yang negatif. Ini akan bisa mencegah. Kemudian menghadapi masalah bukan untuk dihindari apalagi melarikan diri ke penyalahgunaan benzodiazepine. Ini biasanya pengaruh dari teman-teman. Ketika pasien itu mengalami konflik, mengalami lagi tidak mood, istilah mereka itu, maka ditawari. Pakai ini nanti kamu kan enak. Katakan sejujurnya tentang benzodiazepine. Jadi waktu kita memberikan sosialisasi, memberikan psikoedukasi, itu katakan yang benar. Jangan ditutup-tutupi hanya untuk menakut-nakuti. Kalau kamu pakai ini akibatnya fatal. Tapi tunjukkan yang sejujurnya. Ada efek-efek yang menyenangkan. Itu betul. Tapi di samping efek yang menyenangkan ini kalau dilanjutkan terus-menerus akan menjadi efek yang berisiko. kemudian timbulkan motivasi untuk hidup sehat tanpa menggunakan benzodiazepine. Terus penggunaan benzodiazepine tanpa indikasi bukan jalan keluar atas masalah yang pasien hadapi. Tapi justru menimbulkan masalah dan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah pendidikan keterampilan hidup dan pendidikan hidup sehat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. terima terima Selamat menikmati